Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan didasarkan dari Yohanes 18 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Jemaat yang terkasih, bolehkah kita marah? Tentu boleh. Kadang kita memang perlu marah. Malah itu normal dan sehat. Marah sesekali itu tidak apa-apa, sejauh alasan dan tujuan kemarahan kita itu jelas dan caranya pun tidak merusak. Marah merupakan salah satu cara ego kita melindungi diri terhadap suatu situasi yang tidak nyaman atau situasi yang kita sadari tidak benar. Jadi sebetulnya bukan soal kita marah, namun bagaimana cara kita mengelola rasa marah. Ada tiga jenis kemarahan. Yang pertama, marah agresif. Marah seperti ini adalah kemarahan yang suka mencaci, mengancam, memukul, melempar segala sesuatu dan itu semua dilakukan tanpa kendali. Sehingga kemarahan itu merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Yang kedua adalah marah pasif. Marah seperti ini adalah kemarahan yang suka menyimpan rasa kesal, hanya diam, menyembunyikan perasaan, lalu akhirnya menumpuk dan dapat menjadi dendam karena tidak tersalurkan isi hatinya. Yang ketiga adalah marah asertif, yaitu kemarahan yang tegas meyakinkan. Kita menyampaikan rasa kecewa, sakit hati, rasa tidak suka dengan perlakuan atau sikap yang kita terima dari seseorang. Yang tidak kita suka adalah tindakan orang tersebut, bukan orangnya. Lalu kita bertanya, apa alasan ia mengatakan itu? Kita mencoba mencari tahu segala sesuatu dibalik perbuatan tersebut. Saudara, kita dapat belajar dari Yesus ketika seorang pengawal imam besar menamparnya. Tuhan Yesus memakai cara yang ketiga, yaitu marah asertif dengan berkata, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi pembelajaran atau teladan bagi kita, bahwa ketika kita diperlakukan tidak adil, kita boleh bertanya. Kita memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan. Kadang memang timbul rasa ragu, takut, enggan, bingung, atau tidak tahu caranya bagaimana meminta penjelasan. Namun kita dapat belajar perlahan-lahan dan berproses untuk dapat bersikap seperti Yesus. Kita semua pernah marah, namun bagaimana kita marah itu terletak pada pilihan kita sendiri. Apakah kita akan mengungkapkan kebaran kita dengan meledak-ledak hingga bermain fisik? Atau kita hanya diam dan menyimpan dalam hati sehingga merusak diri? Atau dengan bijak kita mengungkapkan baik-baik agar orang lain tidak semena-mena pada kita? Marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa, karena hal itu akan melukai orang lain dan menghujat Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunanmu dan bersyukur untuk segala berkat yang kau beri. Saat ini kami berdoa, memohon kepadamu kiranya kau berkenan untuk memampukan kami, agar kami dapat bersabar dan mengendalikan diri kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, kiranya mereka senantiasa memperoleh sukacita di tengah derita yang mereka alami. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan yang hendak menikah dan keluarga mereka masing-masing dalam mempersiapkan pernikahan agar diberikan ketenangan, hikmat, dan kekompakan dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan dalam menjalankan tugas panggilan mereka, baik mereka yang berjabatan gerejawi, penatua, pendeta, diaken, ataupun para pelayanmu yang ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja atau dimanapun mereka berada. Berkatilah kami semua ya Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.